hai hai semuanya Selamat datang kembali di channel YouTube indavan cooking di video kali ini saya membagi resep cimol ya teman-teman yang anti meledak atau meletus cara buatnya juga gampang dan simpel dan juga ini gak keras sama sekali ya teman-teman dan kopong juga yang penasaran dengan resepnya yuk simak terus videonya jangan di skip skip langsung aja ke cara pembuatannya nah ini dia bahan-bahannya teman-teman bisa langsung lihat di videonya siapkan wadah masukkan 250 gram tepung tapioca kemudian kita masukkan 1 sendok makan tepung terigu setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu jamur dan setengah sendok teh lada bubuk ya teman-teman kemudian kita aduk sampai tercampur merata lalu kita sisihkan dulu kemudian disini masukkan 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan lalu masukkan 300 ml air aduk sampai tercampur merata kemudian kita masak dengan api sedang sampai mendidih ya teman-teman nah ini udah mendidih ya teman-teman kemudian kita bisa masukkan langsung ke campuran tepung tapioca tadi yang kita buat secara bertahap ya teman-teman sambil diaduk sampai tercampur merata ya untuk resep cimul saya disini memang teksturnya lengket ya teman-teman seperti ini tapi nanti kita tambahkan 1-2 sendok makan tepung tapioca nya ya di sini kita aduk aja terus sampai dia itu kalis ya teman-teman di sini saya tambahkan lagi 1 sendok teh kaldu jamur ya teman-teman karena saya suka gurih dan juga disini saya tambahkan setengah sendok teh lagi garam ya tapi ini opsional ya teman-teman kalau teman-teman enggak terlalu suka gurih teman-teman bisa skip ya kemudian kita aduk sampai tercampur merata dan adonannya sampai kalis ya teman-teman nah ini adonannya agak lengket dan sudah kalis ya teman-teman sudah saya aduk seperti ini kemudian kita bisa masukkan satu sendok makan tepung tapioca nya lagi ya kemudian kita ulenin aja sebentar kalau menurut teman-teman strukturnya masih belum bisa dibentuk atau terlalu lengket teman-teman bisa makan lagi satu sendok makan tepung tapioca nya ya kalau menurut saya disini ini satu sendok makan itu udah cukup teman-teman sudah bisa dibentuk ya pastikan tangan kita kering dan bersih ya teman-teman nah ini adonannya sudah bisa kita bentuk ya teman-teman cara bentuknya disini kita kasih dulu di tangan kita tepung tapioca nya kemudian kita ambil sedikit adonannya sebelumnya di adonannya kita kita kasih sedikit tepung ya teman-teman nah baru kita kulitin seperti ini ya teman-teman nah ini enak banget ngebulatinnya nggak susah ya nah lakukan step ini sampai habis ya teman-teman nah ini kan dia agak lengket kemudian kita kasih sedikit tepung tapioca nya lagi ya Nah ini baru bisa dibentuk ya pokoknya ini gampang banget teman-teman tinggal kita kasih aja tepung tapioca nya di adonannya sedikit kemudian kita buletin aja pelan-pelan ya untuk besar kecilnya sesuai dengan selera teman-teman aja ya Nah ini udah semuanya dibentuk kemudian kita siap goreng ya teman-teman siapkan wajan yang berisi minyak pastikan ini dalam keadaan dingin ya teman-teman nggak nyala apinya baru kita masukkan si cimolnya nah ini saya minyaknya ini pastikan terendam semua ya teman-teman kemudian baru kita nyalakan api super kecil ya Nah ini kita tunggu dulu aja sampai si cimolnya ini dia ngembalik sendiri ya teman-teman nah ini dia ngembalik sendiri ya dia mau mengembang gitu lucu ya teman-teman nih saya videonya saya percepat kemudian di sini kita sambil tekan pelan-pelan seperti ini ya biar nanti si cimolnya itu dia mengembang ya teman-teman dan kopong juga ini aman ya teman-teman enggak meledak sama sekali atau meletus ya kalau untuk masak cimol memang bener-bener kita harus sabar ya supaya dianya itu kopong ya teman-teman dan pasti goreng tidak tidak melempom lagi ya pokoknya ini memang harus sabar masaknya teman-teman sambil dibolak-balik ya teman-teman nah ini udah mateng ya cimolnya bisa dilihat ini warnanya agak putih kekuningan gitu kemudian kita bisa angkat ya teman-teman nah ini saya buka ya dalamnya ya teman-teman cimolnya ini masih panas teman-teman bisa lihat sendiri ya ini kopong ya teman-teman dan di dalamnya juga kenyal ya tapi dia ini nggak keras sama sekali ya teman-teman biar sedap di sini saya kasih jagung bumbu jagung bakar gitu ya teman-teman untuk perbumbu-bumbuan sesuai dengan selera kalian aja ya sukanya kalian gimana nah ini ini enak banget sih bikin kita itu nggak berhenti makan teman-teman Tara ini dia cimol anti meledak ala indavan cooking nggak meletus juga ya teman-teman dan kopong juga nggak keras sama sekali pokoknya ini rasanya enak crunchy dan kenyal ya cocok banget untuk jadi cemilan kalian pas kalian lagi nonton drakor atau mungkin kalian lagi kumpul bareng dengan bestie pokoknya ini bikin kalian itu nggak berhenti makan ya teman-teman yuk dicoba teman-teman resepnya sekian dulu ya teman-teman dari video saya saya ucapkan banyak terima kasih semoga video ini bermanfaat jangan lupa like comment subscribe video ini see you teman-teman selamat mencoba selamat mencoba